Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat para Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SMA Negeri Satu Soyang serta Akang Teteh dan teman-teman semua yang sedang berbahagia kami, siswa-siswi kelas 10-12, akan menampilkan pagelaran bertemakan kearifan lokal tentang Raden Tumanggung Pendidung Surya Putra Selamat menaksikan Raden Tumanggung Pendidung Surya Putra lahir di Soyang pada tanggal 14 September 1894 dari seorang ibu yang termasuk keturunan dalam kejah Bandung dan seorang ayah yang termasuk keturunan Bupati Sumedang nah, ibu doakan kamu agar kalian bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa Reket Bandung untuk memperoleh keberdekaan yang bisa membawa Reket Bandung Pada tahun 1915, setelah Raden Tumang Surya Putra menambahkan sekolah di Osvia ia diangkat sebagai jurutulis pembantu pada kantor Kabupaten Bandung Tahun 1921, dinaikkan pangkatnya menjadi mantri polisi lalu camat polisi Bandung pada bulan April 1942 diangkatlah Raden Tumang Surya Putra sebagai Wakil Bupati Bandung Kira-kira selama 9 bulan Raden Tumang Surya Putra dipindahkan menjadi Bupati Garut Pada akhir masa pendudukan Jepang Bupati RAA Miranata Tumang Suma Lima diangkat untuk menjabat naibu senyo di Jakarta sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan pada tanggal 5 Juni 1945 Pemerintah Miniter Jepang mengangkat Raden Tumang Surya Putra yang sedang menjabat Bupati Garut menjadi Bupati Bandung Pemerintah Miniter Jepang Pemerintah Miniter Jepang Pemerintah Miniter Jepang Surya Pemerintah Miniter Jepang Surya Putra Bupati Bandung Pemerintah Miniter Jepang Surya Putra PEMBICARA 1 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 Pemerintah Republik Indonesia karena ada peristiwa Bandung Lautan Api, sehingga pemerintahan daerah harus mengungsi. Meskipun kantor pemerintah Kabupaten Bandung dialihkan kebanjaran, Raden Umbung Suryaputra tetap tinggal di Soreyang menempati rumahnya sendiri. Rumahnya di Soreyang menjadi semacam dapur umum yang membagikan makanan bagi pasukan pejuangan, baik dari TRI, Badan Pejuangan Rakyat, maupun pegawai Kabupaten. Silahkan dimakan, Pak, Bu. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada Bapak dan Ibu, saya tidak tahu bisa makan dari mana. Sudah jadi kewajiban kami untuk menjaga rakyat. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. 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 ketika sedang ada kenamaian kota, kemudian akan berjalan di jenegung oleh tentara Melanda. Karena selama tentara Melanda tiada kepentingan, bahkan seperti Kiyaroke dan Jawa Bahia, Pemerintah Kabupaten Mandung dipindahkan lagi ke Sarasak. Namun uci koko, pasai garung adalah nombor. Jawa Bahia Dalam perjalanan kemampian, kemandangan yang menyedihkan dan mengunaskan hati sangat mewarnai suasana saat itu. Kepanikan, kepasrahan, kegeraman, dan semangat berbau menjadi saat. Banyak rakyat yang tewas bergabungkan. Terisik mesin peluru, mengjemah di seluruh penjuru negeri. Arek-arek Bandung di Bumpa Amir, rupanya perangmasi rupanya. Rakyat berlari di antara mayat-mayat yang bergelipangkan. Akan turunan mereka cari tempat penandahan di tanah lahirannya sendiri. Membawa padang putus perasaan dia dan dia. Terus kemana lagi mereka bertahun. Kedang para pendatang itu bersuka cinta membawa kemenangannya. Apa itu hati turunan ini? Apa itu kemanusiaan ini? Mereka hanya manusia yang haus berkantung bahan darah dan kekuasaan. Dan para penjuang, berjuang mati-matian. Membahakan seluruh ibarat. Mereka meraih apa yang benar seharusnya menjadi kepunyaan kita. Ketika Bung Bulang diserang oleh Belanda, Raden Indung Surya Putra disengunyikan di lebar peti, namun akhirnya tertangkap. Semasa Raden Indung Surya Putra ditahan, ia pernah ditawari untuk menjaga kembali sebagai Bupati Bandung. Namun, berada dalam wilayah negara Pasundan. Begini Pak, sekarang Bapak Tau tidak bisa bergerak apa-apa. Tunggu sampai nanti tiga bulan lagi akan berdiri Pasundan. Nah, di situ Bapak akan menjadi Bupati. Saya menolak. Untuk apa selama ini kami berjuang mati-matian, mentira negeri, dan kota yang kami cinta. Jika pada akhirnya pemimpinnya sendiri masih berada di pihak. Sampai mati, Indonesia merdeka. Sampai mati, Indonesia merdeka. ло Pembangkapan Raden Nung Suryaputra menjadi Bupati Bandung periode 5 Juni 1945 sampai dengan tahun 1947 kurang lebih selama 2 tahun. Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 1979, pukul 5 pagi, Bupati Raden Tungung Nung Suryaputra, Pahala. Dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Kaciboyim, saya. Kaciboyim, saya. Kaciboyim, saya. Kaciboyim, saya. selamat menikmati 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 selamat menikmati